Intro Shalom, salam namai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Kursi Iman Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita, Yesus Kristus Saudara dan Saudari Kursi Iman, saya Pater Adityala, SVD Di hari Minggu Pekan Biaset 3, 24 Januari 2021 Saya mau mengajak kita bersama merenungkan soal bertobat Pertobatan dan kemudian dengan pertobatan kita mengikuti Tuhan Yesus Saudara dan Saudari Kursi Iman, dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan Dari Injil Markus di hari Minggu Pekan Biasa yang ketiga ini Kita berjumpa dengan Yesus yang memulai karyanya dengan berbuat dua hal yang penting Yang pertama, hal pertama yang penting yang dia buat di awal karya misinya Adalah Yesus langsung memberitakan hal yang paling esensial, paling penting Ketika orang mau memahami apa yang dia bawa, ajaran-ajaran dia Ketika orang mau mengikuti dia, hal penting pertama yang harus diketahui dan dibuat oleh orang Yaitu bertobatlah dan percayalah pada Injil Yesus dengan sangat yakin, dengan penuh kuasa memberitakan Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil Hal yang kiki buat kita orang Kristiani, yaitu bertobatan Yang kedua, Yesus memanggil empat muridnya Dia memanggil Andreas dan Simon Dia memanggil Jakobus dan Yohanes Empat orang menelayan Yang sedang simu bekerja Yesus berjumpa dengan mereka Yesus panggil Dan yang terjadi seperti kita dengar dalam Injil Mereka langsung meninggalkan segala-galanya Meninggalkan pekerjaan mereka Meninggalkan orang tua mereka Meninggalkan teman-teman mereka yang bekerja bersama mereka Dan mereka ikuti Yesus Saudara dan saudariku Yang istimewa disini adalah Empat orang ini Dalam hal tertentu Mereka mengalami pertobatan Karena Sapaan Tuhan Yesus Sapaan Tuhan Yesus Membangkitkan mereka Untuk meninggalkan hidup lama mereka Menuju kepada hidup yang baru Dari menjalankan menjadi menjalankan manusia Pertobatan Adalah Meninggalkan hidup yang lama Dan pergi ke hidup yang baru Dan itulah saya kira yang terjadi dengan Empat orang ini Mereka tinggalkan segala-galanya Dan pergi mengikuti Tuhan Yesus Dan Juga Tuhan Yesus Sudah berpikir jauh tentunya Tentang Karya misinya Karya misinya tidak akan berhenti dengan dia Akan terus berjalan Berjalan dan berjalan Dengan adanya mereka Yang kemudian menggantikan dia Dengan adanya rekan-rekan dia Mitra-mitra terjadinya Para rasul Para muridnya Yang akan meneruskan apa yang sudah Yesus tanamkan Ketika Yesus nanti kembali Kepada Bapaknya di surga Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Terus apa pesan buat kita Di minggu biasa pekan ketiga ini Saudara dan saudariku Saya kira pesannya Jelas untuk kita Pesan yang pertama Kita selalu diundang Tuhan Untuk bertobat Kita sadar kita orang-orang berdosa Yang membutuhkan pertobatan Kita butuh sapaan dari Tuhan Untuk menggerakkan hati kita Meninggalkan hidup yang lama Dan menuju hidup yang baru Pertobatan adalah hal esensial Buat kita orang-orang Kristian Disamping itu Pertobatan juga Akan menghantar kita Sungguh menyadari Panggilan kita Sebagai murid-murid Tuhan Panggilan kita untuk Sungguh mengikuti dia Dan kemudian Mewartakan Injil Mewartakan dia Mewartakan kabar baik Saudara dan saudariku Mari kita berjuang terus Berjuang untuk hidup Sebagai murid-murid Tuhan Yang senantiasa mau Untuk bertobat Yang senantiasa ketika Jatuh Bangkit kembali Dan bertobat Bacaan pertama Nabi Yunus Ketika dia Mewartakan kepada Orang-orang ini Mereka langsung bertobat Menyadari kedosa Dan bertobat Sehingga murka Tuhan Tidak turun atas mereka Demikian pun dengan kita Sabda Tuhan yang kita dengar Saban-saban Tuhan Lewat apapun Mengajak kita untuk Kembali bertobat Beralih Membaru diri Dari hidup lama Ke hidup baru Agar sungguh Kita hidup Sebagai murid-murid Tuhan Yang teguh dan setia Dalam mewartakan Injil Mewartakan kabar baik Mewartakan Yesus sendiri Mari kita berdoa Alam Bapak dalam surga Terima kasih atas segala Rahmat karunia Yang sudah kami terima Sehingga kami boleh Kebangkit menjadi Murid-murid putra Bantulah kami Untuk selalu sadar Apabila kami jatuh Dan kami kembali Kepadamu dengan jalan Pertobat Bantulah kami Menyadari yang ini Agar kami boleh Menjadi murid-murid Putramu yang setia Dan teguh Dan akhirnya Selalu mewartakan Injil Mewartakan kabar baik Mewartakan kasihmu Lewat putramu Tuhan tolonglah kami Bantulah kami Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Kita sekalian Semoreng Kita sayangi Kita kasih Segala rencana Dan usaha kita Dilindungi Di bimbing Dan diberkati oleh Alat Ritunggal Maha Kudus Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Sedara dan sedarik Selamat hari minggu Dan kiranya kita Menikmati hari minggu kita Amin 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 Menikmati hari minggu kita Terima kasih.